Hampir dua pekan sejak dibukanya pembelajaran tatap muka, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memantau belum menemukan temuan kasus penyebaran COVID-19 selama proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Berikut laporannya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, MB Sri mengaku belum adanya temuan kasus penyebaran COVID-19 di sekolah sejak pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung sejak 4 Oktober lalu. Namun pihak yang mengaku akan segera melakukan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan PTM ini bersama instansi terkait. Saat-saat sejauh ini belum ada laporan. Belum ada ada kenaikan kasusnya. Kan setiap hari ada laporan. Belum ada indikasi kenaikan kasusnya, belum ada. Kalau kasusnya kita makan dulu nih. Kita sudah jalan berapa sih? Kita sudah jalan apa kembali? Maksudnya kalau EGP sudah lama kan Pak? Kita tengok seminggu lagi. Jadi laporan dari Kabupaten Kota belum ada? Belum ada. Karena biasanya kalau pun terjadi hari ini, itu efeknya mungkin 3-5 hari kemudian. Sain itu, Bistri menilai angka persentase capaian vaksin bagi pelajar dan tenaga pendidik di Provinsi Kepri cukup tinggi. Yakni berkisar di angka 80 persen dari seluruh total peserta didik dan tenaga pendidik yang ada di Kepulauan Riau. Kenapa? Karena kondisi kita akalnya sudah rendah. Penularan di masyarakat, komunitas itu sudah rendah. Tapi kan itu pendidikan pimpinan, hati-hati ya. Kalau capaian vaksinasi pelajar sama guru sudah berapa persen? Itu untuk anak sekolahnya sudah lebih dari 80 persen. Jadi guru sekolah itu sudah lebih dari 80 persen. Itu 82 persen. Jadi yang apanya, yang belum vaksin itu masih boleh. Ada pun yang menjadi indikator dari evaluasi ke depannya bagi pemerintah pada pelaksanaan PTM ini adalah temuan kasus yang bersumber dari kegiatan pembelajaran di sekolah serta beberapa faktor yang tidak sesuai dengan aturan dari SKB 4 Menteri.